Kinerja pelatih Sintayong di Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah skuad Garuda gagal di piala IFF 2022. Diketahui, Timnas Indonesia asuhan Sintayong hanya mampu tampil hingga babak semifinal. Seruan agar Sintayong hengkang dari Timnas Indonesia pun menggembang. Jika nanti Sintayong tak lagi melatih skuad Garuda, ada lima nama yang bisa menjadi opsi untuk menggantikannya. 1. Indra Safri Nama Indra Safri menjuat ketika tangani Timnas Indonesia U19 perlagak di piala IFF 2013 silam. Melalui tangan dinginnya, pelatih berumur 59 tahun tersebut mampu membawa Evan Dimas CS menjuarai ajang tersebut. Momen itu sangat mengharukan bagi supporter Timnas Indonesia. 2. Bima Sakti Bima Sakti pernah memberikan kado istimewa bagi Republik Indonesia. Timnas Indonesia U16 dibawah asuhannya, mampu menjuarai piala IFF U16 tahun 2022. Keahliannya mengatur strategi nampaknya telah didalami ketika aktif menjadi seorang pemain. 3. Fahri Husseini Pelatih yang kini bergabung dengan Deltra Sidoarjo pernah raih juara untuk Timnas Indonesia U15. Trophy tersebut mampu diperoleh pas dia memenangkan, piala IFF U15 2018. Husseini merupakan bukti satu dari tiga pelatih lokal Indonesia yang mampu sahabat juara bagi Garuda. 4. Thomas Doll Thomas Doll berpengalaman menangani sejumlah klub top Eropa seperti Hamburg SV dan Borussia Dortmund. Alhasil, pemain-pemain kelas dunia juga pernah dibesut pelatih asal Jerman ini, semisal Nigel De Jong, Rafael van der Vaart, hingga Vincent Kompany. Pengalaman menangani klub Eropa dibawa Thomas Doll ke Persija Jakarta. 5. Luis Mila Luis Mila pernah membawa Timnas Sepanyol U21 juara Piala Eropa U21 2011. Saat itu, sederet pemain top menghuni skuad La Rojita seperti David De Gea, Juan Mata, Ander Herrera, hingga Tiago Alcantara. sempat menangani Timnas Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan prestasi medali perunggu SEA Games 2017. Luis Mila kini membesut Persib Bandung di Liga 1 2022-2023.